Kepakaran melanda permukiman padat penduduk di jalan hutan panjang 3 Kemayoran Jakarta Pusat Jumat siang tadi. Api dengan cepat berkobar dan menyambar dari satu bangunan ke rumah lainnya. Kondisi bangunan rumah semi permanen yang terbuat dari material kayu membuat api semakin cepat menyebar hingga sulit dipadamkan. Warga sekitar menyebut ada tiga rumah yang terbakar, lalu terdengar beberapa kali suara ledakan yang disusul dengan kobaran api. Rumah ada tiga rumah kak pak. Kurang lebih tiga rumah ya? Kurang lebih tiga rumah. Dugaan sementara apa sih pak? Dugaan sementara saya juga kurang paham pak. Tapi ada sempat ledakan ya pak? Tadi sempat ada sekali, sekali doang. Tapi mungkin tahu ledakan dari gas atau bukan kurang paham sih. Petugas pemadam kebakaran bersama warga langsung bahu-membahu agar kebakaran tidak semakin meluas. Meski tidak ada korban luka maupun jiwa, namun kerugian yang diderita para korban kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, INews, melaporkan.